Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan maafiat Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahuwata'ala Anak-anakku sekalian pada kesempatan kali ini Kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 Sebelum pembelajaran ini kita mulai Marilah kita awali dengan membaca doa Istiqadah dan siap sikap doa Tangan diangkat, kaki rapat, tundukkan kepala Let's pray together Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilma Waruzukani fahma Birrohmatika ya arrohamar rahimin Amin Anak-anakku sekalian Kali ini kita akan belajar materi pelajaran yang ketujuh Dengan tema berani Ada pun sub materi yang akan kita pelajari kali ini adalah Berani bertanya Anak-anak Nabi Muhammad SAW bersabda Menuntut ilmu Itu adalah wajib bagi setiap orang Islam Baik itu laki-laki, perempuan, besar, maupun kecil Menuntut ilmu, itu akan menjadikan seseorang itu pandai Orang yang sedang belajar selalu mengikuti dan memperhatikan pelajaran dengan baik Tidak bergurau dengan serius Nabi Muhammad adalah seorang yang suka menuntut ilmu Beliau tidak malu untuk bertanya Nah, anak-anak Kalau kalian belum paham tentang suatu pelajaran Maka kalian harus berani bertanya Tidak boleh Malu-malu Karena apa? Karena orang yang sering bertanya ketika tidak paham Maka pasti dia akan bertambah kefahamannya dan ilmunya Dibandingkan dengan orang yang diam saja ketika tidak paham Nah, anak-anak Sebelum pembelajaran kita akhiri Yuk kita bernyanyi Yuk ayo kita bersama menuntut ilmu Ilmu agama dan pengetahuan Cobalah lihat Orang berilmu Menjadi pandai dan berguna Alhamdulillah Alhamdulillah Pembelajaran kali ini sudah selesai Marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillah Dan doa penutup majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembelajaran Pembelajaran Pembelajaran